Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinastainu ala umurid dunia watin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imanul salin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain La khawla walaku wa ta'ila billahi al-adhi al-adhim amma abadu Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKNU Ma'arif Kudus Beliau Bapak Haji Ahmad Nadib Yang saya hormati Rekan-rekan Bapak Ibu Guru Karyawan SMKNU Ma'arif Kudus Yang saya hormati Panitia kesemuanya Di program kesiswaan yaitu kegiatan MPLS Yang saya hormati Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita diberikan kesehatan Keselamatan di mana Di luar sana Banyak saudara-saudara kita Yang terpapar Dalam Kondisi sakit Salawat serta salam Marilah kita unjuk atur Terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga di yaumul akhir Kita Keluarga kita Mendapatkan syafaatnya beliau Amin 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 Di sini Saya pribadi Mewakili Dari segenap Jajaran kegiatan MPLS Memberikan sedikit Pencerahan Di mana MPLS Dari Senin Selasa Rebu Tanggal 12 Sampai 14 Kemarin Alhamdulillah Kita Sudah menjalani Dengan Maksimal Dengan Baik Dan Alhamdulillah Sesuai dengan Program Yang pertama Perlu kita ingat Bahwa Di kondisi Seperti ini Pada Adik-adik Yang ada Di rumah Dan Bapak Ibu Guru Yang mengampu Tugas Saya Menghimbau Dan mengingatkan Apabila Dalam Melakukan Aktivitas Yang pertama Kita harus Memakai Masker Yang kedua Setiap Kali Aktivitas Jangan lupa Cuci tangan Yang ketiga Menjaga Jarak Aman Yang keempat Mengurangi Mobilitas Yang kelima Menghindari Kerumunan Menghindari Makan Bersama Dan yang terakhir Yang ketujuh Meningkatkan Imun Disinilah Hal-hal Yang memang Bapak Ibu Apabila Dalam Kondisi Yang sehat Silahkan 7M Dilakukan Dengan Baik Dan Benar Untuk Pagi hari ini Saya Mengapresiasi Sebesar-besarnya Terhadap Bapak Kepala Sekolah Tim Panitia Bapak Bapak Ibu Pendamping Siswa Siswi Kelas Sepuluh Yang telah Mengikuti MPLS Di Hari Senin Selasa Rabu Dengan Baik Apresiasi Setinggi-tingginya Saya ucapkan Terima kasih Dengan Kegiatan ini Diharapkan Siswa Mampu Memberikan Atau Mampu Melakukan Kegiatan-kegiatan Di tingkat SMK Yang kalian Tuju Bagaimana Dengan Kondisi SMK Ma'arif Di kelas Bagaimana Kegiatan Praktek Kerja Yang ada Di SMK Silahkan Dipelajari Silahkan Dicermati Dan Silahkan Dilakukan Karena Ini membentuk Kalian Selama Tiga Tahun Untuk Hijrah Ke Dunia Perusahaan Kita akan Bekali Bagaimana Pada saat Kalian Di kelas Dan Bagaimana Pada saat Kalian Di Bengkel Pelajari Cermati Lakukan Ya Karena Apabila Adik-adik Semua Melakukan Insya Allah Ada bekas Memori Yang tersimpan Di dalamnya Itu akan Bekal Pada saat Kalian Di Perusahaan Nanti MPLS Untuk Senin Selasa Rebu Kita Menggunakan Sistem Online Diharapkan Untuk MPLS Tatap Tatap Muka Insya Allah Akan Kita Lakukan Kita Akan Memberikan Stimulus Bagaimana Budaya Budaya SMK Ma'arif Bagaimana Performance Siswa-siswa SMK Ma'arif Bagaimana Karakter 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 SMK NU Ma'arif Belajar 3 tahun Dan 4 tahun Di sini Sehingga Pada saat Pencarian Kerja Kalian Tidak Merasa Kesusahan Kita Sudah Ada Kelembagaan Kelembagaan Yang akan Menghantarkan Adik-adik Semuanya Untuk Menuju Perusahaan Yang kalian Cita-citakan Untuk Tatap Muka Akan Kita Konsep Kita Programkan Setelah Hari Raya Idul Adhab Semoga Kita Berdoa Semuanya Di Masa Pandemi Ini Ada Waktu Yang Cerah Ada Waktu Untuk Tatap Muka Biarpun Itu Nanti Kita Bertahap Yang Terakhir Yang Perlu Saya Sampaikan Pesan Pesan Dari Saya Pelajari Budaya SMK Saat Ini Kalian Duduk Di SMK Ma'arif Bagaimana Menjunjung Tinggi Ahlusunah Waljamaah Bagaimana Kamu Berjalan Di Budaya Industri Bagaimana Kamu Menciptakan Kinerja Yang Ada Di Bengkal Silahkan Pelajari Yang Kedua Tingkatkan Kreativitas Dimanapun Baik Nanti Di Jam Kelas Dijam Bengkel Atau Dijam Ekstra Maupun Intragokulikuler Yang Ketiga Kurangi Hal-hal Yang Bersifat Merugi Baik Kumpulan Komunitas Siswa 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 Yang Ada Di Luar SMK Ma'arif Silahkan Dijauhi Karena Itu Sangat Berpengaruh Di Masa Depan Yang Terakhir Jemput Masa Depan Bekerja Dengan Layak Dan Akan Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Dari Saya Pribadi Tim Panitia MPRS Mengucapkan Permintaan Maaf Saya Yang Sebesar Besarnya Apabila Ada Penyampaian Tutur Kata Yang Kurang Besopan Saya Pribadi Dan Tim Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh